Hai semua assalamualaikum selamat datang kembali di channel amavan cooking di video kali ini aku mau bagikan resep kue kering lagi kali ini aku bikin kue kering palm cheese cookies ini beneran asli rasanya enak banget teman-teman kalian wajib coba dan wajib bikin kue yang satu ini untuk isian toples lebaran kalian karena rasa kue ini bener-bener enak nggak ngebosenin rasanya itu kompleks banget teman-teman ada rasa gurih dari keju manis dari gulanya dan juga wangi pokoknya ini beneran recommended aku bikin kue ini anak aku tuh bisa makan habis setengah toples dalam beberapa saat aja teman-teman karena beneran ini rasanya tuh enak dan pecah banget ketika dimakan kuenya recommended buat dicobain ya Nah buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja ada bahan-bahannya simak terus video ini sampai selesai dan buat kalian yang belum subscribe channel ini boleh dong tekan tombol subscribe nya dulu serta Nyalakan notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel kami yuk langsung aja ke cara membuat langkah pertama disini udah aku siapkan 200 gram butter margarine aku pakai Royal Palmia boleh juga menggunakan butter mix margarine ya lalu tambahkan dengan 30 gram gula halus kita ayak ya biar nggak ada gula yang bergerindil selanjutnya ini kita aduk menggunakan spatula menggunakan whisker atau mixer juga boleh ya teman-teman ini diaduk cukup sebentar aja sampai gulanya tercampur rata dan tekstur dari butter serta margarine ini menjadi lembut ya teman-teman nah sampai seperti ini sudah cukup selanjutnya bisa kita tambahkan satu butir kuning telur lalu lanjut kita aduk kembali sebentar aja sampai kuning telurnya cukup tercampur nah ini udah cukup selanjutnya tambahkan dengan 70 gram keju cedar yang udah diparut seperti ini lalu lanjut diaduk sampai kejunya tercampur kemudian setelah kejunya tercampur bisa kita tambahkan bahan kering aku pakai 2 sendok makan susu bubuk dan setengah sendok teh baking powder jadi nanti kuenya ini bakalan sedikit mengembang ya teman-teman karena kita pakai baking powder dan biar makin wangi ini aku tambahkan satu saset kecil vanili bubuk selanjutnya ini kita aduk sampai tercampur rata kemudian tambahkan dengan 300 gram tepung terigu disini aku pakai terigu protein rendah atau kunci biru kita masukkan bertahap sambil diayak ya nah ini aku masukkan separuh bagian dulu tepung terigunya lalu aku aduk dulu ya biar lebih mudah saat mencampurkan adonannya nah kalau sudah mulai tercampur seperti ini bisa kita tambahkan sisa tepung terigunya kita masukkan kembali sambil diayak nah ini dimasukkan semuanya aja ya kemudian lanjut aduk kembali menggunakan sepatula nah jika dirasa sudah mulai berat diaduk menggunakan sepatula ini boleh lanjut diaduk menggunakan tangan ya teman-teman kita aduk sampai adonannya ini bisa dibentuk atau kalis dan ini cukup sebentar ya nggak usah sampai terlalu lama biar nanti adonannya ketika dipanggang itu nggak meleber nah ini udah cukup teman-teman untuk tekstur adonannya sendiri ini lembut dan mudah banget buat dibentuk ya teman-teman selanjutnya kita sisihkan dan siapkan 100 gram palm sugar atau gula aren yang udah digiling lembut seperti ini selanjutnya kita takar adonannya disini aku pakai sendok takar ukuran 5 mili karena nanti kuanya ini akan sedikit mengembang ya teman-teman kalau kalian mau pakai ukuran 7,5 mili juga boleh sesuai selera aja tapi menurutku ukuran 5 mili ini juga udah pas banget saat matang nanti ukurannya pas ya dan ketika ditata itu cantik hasilnya nah ini adonannya yang udah kita bulatkan kita celupkan ke dalam gula palem seperti ini teman-teman digulingkan kalau udah merata ini bisa kita susun ke dalam loyang untuk loyangnya ini udah aku olesi dengan margarin ya sebelumnya karena nanti ini bakalan sedikit lengket dari gula arennya ya teman-teman nah susun sampai loyangnya terisi penuh disini ya aku udah dapet 2 loyang seperti ini teman-teman dan ini tinggal kita panggang jangan lupa adonannya ini diberi jarak ya teman-teman karena nanti akan mengembang selanjutnya kita oven 2 loyang sekaligus untuk ovennya ini udah aku panaskan sebelumnya kita oven kuenya menggunakan suhu 150 derajat apinya atas bawah kurang lebih selama 35 sampai 40 menit dan di menit ke-20 ini kita tukar posisi loyangnya yang atas jadi di bawah yang bawah jadi di atas ya biar matangnya merata nah ini kita oven kembali kurang lebih 20 menit dan ini setelah kurang lebih 20 menit kuenya udah mateng ya teman-teman tuh hasilnya cakep banget ini agak mengembang ya kuenya terlihat langsung aja angkat semua loyangnya nah ini dia teman-teman kuenya udah jadi ini udah dingin ya teman-teman dan udah aku satukan jadinya ini banyak ini masih ada satu loyang yang aku oven ya teman-teman tuh cakep banget gula arennya ini juga merata ya menyelimuti kuenya nah kalau udah dingin ini langsung bisa kita susun ke dalam toples ya teman-teman kita lihat dulu dari dekat kuenya seperti ini teman-teman ini tingkat kematangannya pas banget wangi banget ya ini teman-teman kuenya langsung aja sekarang kita tata disini aku menggunakan toples ukuran 600 ml seperti ini teman-teman dan langsung kita tata ini ditata secantik dan serapih mungkin biar tampilannya nanti menarik ya nah dengan ukuran adonan 5 ml ini kalau ditata itu bisa pas banget seperti ini teman-teman tuh jadi ukurannya nggak terlalu kebesaran ya nah ini udah penuh lanjut isi toples selanjutnya ya teman-teman nah ini aku dapat dua toples yang penuh dan masih ada sisa sekitar setengah loyang aku mau kasih tunjuk ke kalian ini tekstur kuenya bener-bener pecah banget ngeprul banget ya teman-teman bener-bener nggak pakai tenaga saat menekannya ini ketika dimakan rasanya enak banget teman-teman asli rasanya itu bener-bener kompleks antara gurih, manis dan juga wangi dari gulanya oke teman-teman sekian dulu video dari aku hari ini semoga resepnya bermanfaat terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum